gak bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami ya teman teman belajar bertani kan ada yang mengatakan coba buatkan setek yang paling gampang di setek jadi ini akan saya apa ya teman teman ya ini jambu air madu ini yang udah kita bongkar tadi ini sah nyata nampak akarnya begitu banyak ya biasanya pohon jambu ini memang paling gampang di setek sama ada juga pohon jeruk jadi teman teman kan masih banyak juga yang gagal jadi ini teman teman udah kita siapin usahakan cari batang entresan yang seperti ini aja jangan yang besar besar teman teman ya ini yang seperti ini usahakan dari pohon yang udah berbuah jadi nanti kalau berhasil tumbuh dia langsung bisa berbuah jadi ini daun kita kurangin dulu nah seperti ini dan ini kita sayat sedikit teman teman ya ini kita sayat lalu kita oles dengan perangsang akarnya yang udah kita siapin dan udah kita larutkan dengan air ya seperti ini nah kira kira dia inilah seperti ini nah ini teman teman ya jadi nanti jika teman teman ingin tahu ini perangsang akarnya teman teman bisa langsung aja nanti tanya di kolom komentar akan kita beritahu nah seperti ini setelah ini kita biarkan dulu sejenak biar obatnya meresap ke batangnya ya teman teman ya oke teman teman kita lanjut ya dia ini seperti ini dia ini udah mengering ya seperti ini nah jadi ini langsung aja bisa kita tancapkan ke media tanamnya dan ini cup aqua glass udah kita siapin dan bawahnya ini gak perlu kalau kita kasih lubang ya teman teman dan ini media kita buat agak lembab aja lalu ini bisa kita tancapkan aja langsung ya bismillahirrahmanirrahim ini agak kita tekan sedikit ya teman teman biar ini batangnya gak goyang goyang nah setelah itu baru kita sungkup dengan menggunakan plastik ya kita ambil dulu penyungkupnya oke teman teman ya nah udah kita sungkup seperti ini dan ini bawahnya harus kita ikat ya biar gak ada hawa masuk dan ini nanti sungkupnya gak perlu dibuka-buka sampai benar-benar akarnya tumbuh ya gak perlu disiram juga nah dan ini teman teman ya nah ini yang udah berhasil kita setek dan ini pun udah udah mulai berbunga tapi kemungkinan ini ya bunganya gak jadi ya teman teman cuman kan udah ada tanda-tanda kalau pohonnya ini bisa cepat berbunga ya ini udah ada bunganya nah ini juga bisa kita lihat ini di ujungnya pun juga ada nah ini ada juga ya teman teman nah ini bisa kita lihat makanya kalau kita buat arus dari endpress dari pohon yang udah pernah berbuah nah jadi akarnya pun ini udah sangat banyak teman teman ya ini bisa kita lihat udah tumbuh akar dia langsung bisa berbunga seperti ini ya oke teman teman ya semoga ini bermanfaat bagi teman teman sahabat belajar bertani yang belum klik tombol subscribe di bawah silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan komen ya oke teman teman mungkin cukup sampai disini video kali ini sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya mohon maaf tersebut kekurangannya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati